Hai baik pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di panduan lengkap belajar CorelDRAW pada episode yang ke-40 ini kita akan membahas salah satu menu ya ini cukup simple sederhana yaitu di menu bitmap pada CorelDRAW yaitu pada menu custom teman-teman custom disini hanya memiliki dua saja dua tools yaitu alcemi dan bamet custom disini berfungsi untuk memberikan efek seperti brush ya kan color size kemudian angel transparison seterusnya kita akan bahas satu persatu kemudian yang pertama disini adalah alcemi alkemi alkemi disini ini memberikan efek kimiawi seperti halnya ya semacam campuran seperti itu ya kita coba lihat kita klik pastikan sudah terpilih dulu objeknya kemudian kita pilih bitmap kita pilih custom kemudian disini ada alkemi atau kimia ya kalau kita artikan arti bahasanya disini teman-teman bisa memilih disini untuk brushnya ada banyak sekali teman-teman ya menon bisa memilihnya ya misalkan kita pilih ini disini kita bisa melihatnya kemudian disini untuk color nya ya kita besarkan biar kelihatan hasilnya seperti ini kita pilih bitmap kemudian custom alkemi nah ini kan kelihatan kemudian kita horizontal vertikal nih kita bisa mengaturnya ya disini order it ya jadi urut kemudian kita bentuknya adalah paint ya disini silahkan menurut nanti di ini ya apa namanya di sesuaikan dengan kebutuhan coba-coba nggak papa ya kemudian disini horizontalnya kita rubah ukurannya maka dia akan semakin jelas yang geser-geser juga vertikal juga sama kemudian density di sini ya tinggal kerapatannya perhatikan disini semakin rapat ya seperti ini ya kemudian di color nya disini warnanya disini kita bisa menggunakan warna yang sesuai dengan keinginan kita misalkan ini kita kasih oranye disini kita pilih yang solid color jadi hilang ya nanti silahkan diatur sesuai dengan kebutuhan teman-teman mudah background nya disini bisa kita rubah jadi warna biru sehingga berubah ya karena disini kita pilih solid color bila ingin default dari gambarnya berarti kita bisa memilih from image jelas ya seperti ini ya hasilnya lebih lebih jelas kemudian disini ada size nanti teman-teman silahkan di explore ya ada size disini adalah ukurannya ukurannya disini bisa di atau sesuai dengan kebutuhan ya seperti ini dihabis ya ya seperti ini juga boleh kemudian variasinya nah variasinya kemudian disini ada pilihan ya teman-teman silahkan di apa namanya dicoba ya coba nanti insyaallah teman-teman akan lebih paham ya kemudian angle disini angle nya seperti apa teman-teman akan menemukan nanti sesuai dengan kebutuhan silahkan dicoba-coba ya di sini angle itu adalah sudut pandang seperti itu ya kemudian variasinya nah kemudian disini ada transparansi transparansinya seperti apa semakin besar maka dia akan semakin hilang ya efeknya nah seperti ini ya kemudian jika sudah tekan Oke berikutnya ini adalah bumet ya memberikan efek lekukan memberikan efek lekukan teman-teman disini custom kemudian bumet ya seperti ini jadi kayak ya semacam tiga dimensi lah ya tiga dimensi tekstur bertekstur ya mohon maaf bukan tiga dimensi ya tapi bertekstur seperti itu kita kecilkan seperti ini disini kita kita pilih custom kemudian bumet nah seperti ini akan kelihatan ya kemudian bumet disini ada disini ada titel maksudnya kita bisa mengaturnya sendiri atau strike to fit kita sudah enggak perlu mengaturnya lagi kemudian survive service disini bisa diatur nah nanti untuk floor nya seperti apa kemudian high klik highlight ya kemudian disini sel apa namanya sellingnya ya teman-teman bisa menyesuaikan ya bisa diatur mudah disini ada smoothnya ya kemudian ada invertnya teman-teman silahkan di sesuaikan dengan kebutuhan gitu ya jadi seperti itu untuk pembahasan dua tools di dalam menu custom pada Corel draw dan insya Allah kita akan ketemu lagi di episode berikutnya kita akan membahas mengenai disop ya ini sangat banyak jenisnya ya dan kita akan bahas satu-satu Insya Allah selamat belajar teman-teman selamat mencoba sekali lagi tetap semangat